Mirsa Satreskrim Polres Cimahi bersama Polda Jabar berhasil menangkap seorang pelaku penusukan terhadap korban Purnawirawan TNI Angkatan Darat di kawasan Citerep, Kota Cimahi. Pelaku tersebut mendapatkan bayaran 500 ribu rupiah dari pelaku utama yang masih buron. Inilah detik-detik petugas Satreskrim Polres Cimahi bersama Polda Jawa Barat saat menangkap salah satu pelaku penusukan Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras di Depok, Jawa Barat. Tertangkapnya pelaku berinisial R setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP dan pemeriksaan 13 saksi. Menurut Kabin Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompong mengatakan tersangka sempat diberikan uang 500 ribu untuk pelarian. Pertama dan kedua ini maksudnya tersangkai sekarang dengan tersangkai NDPO memang kenal. Dan juga terakhirnya memang dikasih uang, tetapi dalam pemeriksaan memang baru sebagai uang untuk ongkos pelarikan diri saja. Ini masih kita dalamin lagi kembali terkait dengan keterkaitan-keterkaitan ini. Nominalnya berapa Pak? 500 ribu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka terancam hukuman penjara 5 tahun sampai dengan 9 tahun. Sedangkan untuk seorang pelaku utama lainnya yang identitasnya sudah dikantongi, masih dalam DPO dan dalam pengejaran jajaran unit resmo pesat reskrim Pores Cimahi.